assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi tinggal semua paginya keluarga Miu nih ya udah selesai semua kesibukan di pagi hari yang mungkin sebagian temen-temen nonton ya untuk live paginya Mbak Miu di keruotan di pagi hari dan Alhamdulillah pagi setengah siang ya ini ya cuacanya rotok hati-hati deh Ilma panas tapi kok sudah mendung itu di sana Oh iya udah mendung itu sebentar lagi kayaknya hujan pada masih jam setengah sepuluh ini dan di sini ada ayah lagi bersihin timbangan di Uyui pompom itu temen-temen ya kalau malam kan pompom dikeluarkan jadi dia pipis dan kabarnya jini hari ini Alhamdulillah makin membaik makin-makin membaik terus biar tidak kesepian itu Mak Miu kasih bunikah ya itu bunikahnya Gino bunikahnya nasep ya mainan biar enggak jenuh tapi enggak over ya teman-teman ya kalau Mak Miu buka pintunya nanti dia langsung meruntul gitu temen-temen makan minum pup oke semua ya lumayan irit ya ya pakai itu pakai pasir meseseres itu lumayan awet irit tapi yuk mahalnya minta ampun temen-temen satu kantong berapa kilo tayah itu 5-5 liter itu bisa buat tempur beras saksak nomor beras saksak lah regani biru masa mojo sama kayaknya tapi irit itu gini kita pakai itu kata ayah itu lebih apa selain irit juga anaknya yang tetap bersih ya sih terus untuk limbahnya bisa langsung dibuang ke apa senit apa sisa piteng teng-teng-teng langsung bisa soalnya kan langsung terus kayak apa kalau kalau pasir itu kan berdebu ya ya takutnya jini nanti infeksi atau kena apa gitu lagi itu terus apa untuk perutnya jini udah mulai membaik temen-temen ya udah tidak terlalu benjol kayak yang kemarin semoga dioperasi keduanya jini nanti sudah sempurna ini tanggal 6 tanggal 7 tanggal 8 dia kontrol nanti nunggu jadwal operasi yang kedua ya di sini ya untuk maamnya selalu mamiu kasih full terus karena itu juga buat ngecek pupnya ngecek pipisnya nah gitu ya temen-temen ya kalau mamiu buka itu takutnya nyeruntul lo anak itu kalau ditaruh di kandang yang itu tak taruh di dapur itu pengennya mamiu itu gandul-gandul semoga aja tak buka dia tetap dalam posisinya yang pewe ya temen-temen nah kalau video ini tuh biar apa ya kalau di video ini tuh biar enak jelas gitu loh maksudnya mamiu kalau dibuka semoga jini tetap anteng dan dia selalu nangis kalau nggak ditemenin maksudnya mamiu itu kalau nggak ada teman yang wira-wiri di depannya atau enggak kelihatan mamiu atau ayah itu dia teriak-teriak nangis kalau pompom ada anak nangis terus to watch to watch saja ya sini ya anak pintar tuh kan kan sebelumnya benjol di sana ya teman-teman itu sudah mulai lurus tinggal yang bendol di sini nih 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 yang di sini tuh yang bendol jangan gino adik nanti kalau ada gino male mainan gino dibawahnya mamiu temen-temen alhamdulillah jini anak kuat jini anak sehat untuk telinganya tadi pagi sudah mamiu bersihkan semua ya pakai apa itu ermit sudah bersih semua tuh sini kelihatan kan untuk kelihatan masih basah-basah semuanya teman-teman tadinya sih mau mamiu live gitu ya tapi wis apa itu dapat anak separuh nanggong ya udah nggak jadi live waktu bersihin telinga anak-anak kalau dibersihin itu lucu teman-teman teman-teman anak-anak itu mungkin ya geli-geli gimana gitu ya sini ya apa makmiu dekatkan bentar lebih jelas ya ini boneka apa ya boneka temurun yang selalu memberi kebahagiaan anak-anak-anaknya temen-temen di bahagianya jini anak kuat kelihatan masih bendol itu ya temen-temen di bawahnya di tengah itu nah yang ini yang ini tuh yang ini tuh kasih kelihatannya bendol itu enak banget itu bendolnya kalau dari sini kelihatan banget ya untuk kedepannya semoga nggak ada pantangan buat jini ya jini ya ya enak ya bahagia selalu pokoknya maksudnya makmiu itu nggak ada pantangan itu ya wis hidup sewajarnya seperti saudara-saudaranya yang lain gitu loh temen-temen atau mungkin nggak boleh kegendutan kayak gitu terus dikandangin terus nggak kalau dikandangin terus enaknya mungkin jadi gendut karena kurang gerak ini Gino ini yang habis sunat ini maunya makmiu makmiu kurung tak gendutin biar kayak pom-pom mana anaknya tapi si Gino nggak ketahan dikandang sini 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 sihat-sihat ya dok ini hari kedua di rumah ya temen-temen ya udah udah mulai turun nggak boleh nggak boleh nggak boleh udah 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 nggak boleh tutup mama ini dicakoti temen-temen ingin mainan sama mamai nah ini loh ini loh bendol ini nggak yang bendol disini nggak berani makmiu pegang-pegang ini tetap minum TF ya temen-temen ya TF nya tetap selain obat dari klinik karena TF itu buat jaga imunnya ini sih Cini kan belum vaksin Hai banyak temen-temen yang tanya oh pakai vitamin apa seringkali makmiu bilang kita pakai ini ya yo Cini senang sekali ya biar sehat udah udah eh no 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 mau melarikan diri udah-udah udah masuk 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 nggak boleh enggak boleh wes wes bar wes bar wes saya masuk-masuk-masuk-masuk wes itu aja oh kok malah mau bikin drama ya udah ya teman-teman mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Cini untuk kabarnya sehat kesehatan Cini sehabis operasi selaput dinding perutnya terima kasih banyak yang selalu dukung keluarga Mio wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makan lagi pinter wabarakatuh 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 Terima kasih.